Pemirsa Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil atau Emil memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk dimintai keterangan terkait dana Bansos Bandung Creative City Forum atau BCCF yang merugikan negara sebesar 1,3 miliar rupiah. Saat itu, Emil menjabat sebagai Ketua BCCF tahun 2012. Orang nomor satu di Kota Bandung ini datang ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan menggunakan mobil minibus. Emil masuk melalui pintu belakang dan langsung menuju ruangan bidang pidana khusus dengan menggunakan lift. Pemerintah Wali Kota Bandung ini masih... Pemeriksaan terhadap Wali Kota Bandung ini masih berlangsung dan dilakukan secara tertutup. Awak media tidak diperkenankan untuk meliput. Ridwan Kamil dipanggil Kejati Jawa Barat terkait dana Bansos tahun anggaran 2012 saat ia menjadi Ketua BCCF. BCCF sendiri menerima dana Bansos dari pemerintah Kota Bandung dan diduga telah merugikan uang negara sebesar 1,3 miliar rupiah. Pemirsa, kita mulai lunch talk kita. Iya, dan hari ini kita menghadirkan sejumlah narasumber. Pertama ada aktivis perempuan Ibu Sri Gustini dan juga ada psikolog Popi Amalia. Selamat siang Ibu dan Mbak. Selamat siang. Selamat siang. Di siang hari yang cerah ya di Indonesia ini, termasuk Jakarta. Cuacanya lagi ekstrim. Iya, benar, benar, benar. Secara hati kita ya. Iya, tapi kita harus semangat dengan membahas topik tentang tempat yang aman bagi perempuan ini. Kita langsung ke Mbak Popi. Mbak Popi sebenarnya kita melihat situasi Jakarta dengan transportasi publiknya, kemudian kebanyakan pekerja adalah dari perempuan. Ada banyak dari mereka yang kemudian mengalami hal-hal yang kurang mengenakan. Dalam tanda kutip pelecehan seperti itu. Ini ada penyakitkah di tengah masyarakat atau seperti apa menurut Anda? Gejala-gejala apa seperti itu tepatnya? Gejala-gejala seperti apa? Memang kalau misalnya penyerangan atau kondisi tidak perilaku pelecehan seksual terhadap perempuan itu lebih dominan dibanding terhadap laki-laki. Karena tadi perempuan itu kan dinyatakan sebagai kaum yang lemah. Jadi dia yang akan menjadi target utamanya selain perempuan yaitu anak gitu loh. Yang kaum yang lemah dan rentan gitu loh. Nah ini sekarang kita melihatkan. Kalau pelecehan seksual atau kondisi tidak aman adalah semua perilaku aktivitas seksual yang tidak senonoh perkataan maupun perbuatan di sini. Jadi nggak cuma sentuhan, rabaan, tapi juga katakanlah dari non-verbal maupun verbal kepada pihak yang dituju terutama yaitu perempuan di sini. Kalau pelecehan seksual itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya lokasinya ada di katakalan di bis kota atau misalnya di kereta api, itu kan semua kondisi public area. Dan mereka itu nggak terbatas hanya lokasi public area saja. Di perkantoran juga bisa. Di mana ada kesempatan tepatnya. Dan ini kan nggak hanya menyerang untuk para perempuan. Tadi kan dinyatakan sebagai kaum yang lemah itu sendiri. Berarti terhadap anak pun bisa. Karena mereka nggak akan membicara, nggak akan ngomong di public. Mereka takut untuk ngomong, takut untuk menjerit. Makin enak, makin predator-predator ini makin senang menyerang-menyerang untuk hal-hal seperti itu. Nah, banyak yang udah karena dibiarkan, mereka makin menambah. Sehingga membuat orang-orang yang si predator pelaku-pelaku pelecehan seksual itu, membuat menjadi semakin menjadi-jadi tingkat gangguan yang makin meningkat. Dan lingkungan yang mendukung untuk itu ya. Ira juga seorang perempuan nih. Seperti apa nih setiap hari. Saya penasaran menanya ke Ibu Sri dulu nih. Ibu Sri, Anda melihat selaku aktivis perempuan begitu. Anda melihat fenomena pelecehan seksual di Indonesia, khususnya di Jakarta lah begitu ya. Anda melihatnya seperti apa sih, Ibu? Apakah memang tiap tahun kenyataannya secara angka itu meningkat terus? Apa bagaimana, Ibu? Ya, kondisinya sangat memprihatinkan sekali. Memprihatikan ya. Ini mungkin juga banyak faktor penyebabnya kenapa pelecehan seksual sering terjadi. Tentunya juga IT juga mempengaruhi dikarenakan sering melihat hal-hal yang negatif. Dan itu juga seperti psikologi yang mengetahui mempengaruhi perilaku seseorang yang sebenarnya itu tidak boleh dilakukan. Kalau kita melihat, tadi dikatakan bahwa perempuan itu yang lemah, yang rentan, anak-anak. Sebenarnya kalau disadari bahwa setiap orang mempunyai hak untuk rasa aman dan itu dijamin oleh undang-undang. Nah, kalau kita mengacu kepada setiap orang merasa aman, mungkin walaupun perempuan, anak-anak, itu akan tetap aman di mana saja pun berada. Di tempat sunyi, di tempat umum, seperti itu. Tapi karena ini tidak diterapkan dalam kehidupan kita. Terutama ini, ya masih ya kaum laki-laki, ini mohon maaf ya. Tapi kalau dari pengalaman, Ibu, dari aduan-aduan masyarakat, mungkin begitu ya. Rata-rata itu banyaknya di mana sih, Ibu, terjadi pelecehan seksual itu. Apakah seperti yang dikatakan Carlos sebelumnya dan Mbak Poppy gitu ya, mengatakan di transportasi publik, atau Mbak Poppy juga menyebutkan kantor sebenarnya itu di area mana sih yang paling sering sekali rawan terjadi pelecehan seksual terhadap wanita, perempuan. Kalau melihat data, kita belum punya yang valid sekali, tetapi dari fakta-fakta yang ada, transportasi, kantor juga seperti itu, karena dianggap mungkin ya teman satu kantor. Ini berarti bahwa bukan perempuannya yang lemah, tetapi lingkungan yang diciptakan kemudian memungkinkan untuk terjadinya pelecehan seperti itu. Ya, betul sekali. Tetapi itu juga seperti tadi yang saya ungkapkan, bahwa sebenarnya kalau pribadi-pribadi kita mengetahui bahwa itu setiap orang itu mempunyai hak untuk rasa aman, sehingga akan defense. Baik pria ini melihat, oh walaupun ini perempuan ya, dia tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan. Ini kan sebenarnya yang merugikan, yang tidak dikehendaki oleh wanita ini, walaupun mungkin dalam suatu susila dianggap biasa. Itu di depan umum misalnya hanya sweet-sweet, kemudian juga dengan komentar-komentar yang kurang bisa berkenan, tapi kalau tidak diterima, kita menolak. Itu sebenarnya sudah masuk pelecehan seksual. Iya, Bu Sri dan juga Ira, kita tadi, Mbak Pofi juga, kita sudah mengidentifikasi ada masalah-masalah di dalam misalnya dimanapun, transportasi publik. Dan kita tahu bahwa ada banyak orang misalnya, contohnya ekssepsionis yang kemudian air-air ini begitu banyak hadir misalnya di angkutan umum. Di lingkungan publik ya, sering terjadi ya. Ini mereka, perempuan, kaum perempuan yang berada di posisi yang sulit ini harus menghadapi mereka seperti apa Mbak Pofi? Tadi, kalau tadi nyatakan bahwa toleran kita begitu tinggi, karena mengabaikan. Di bis ada pelecehan, orang nggak berani, takut, dan lain-lain. Kalau udah mulai masuk ke gangguan jiwa tadi, karena dia dibiarkan. Jadi orang yang tadi sebutkan bahwa ekssepsionis adalah orang memperlihatkan kemaluannya di halayak ramai. Itu tujuannya sesungguhnya apa Mbak Pofi, secara psikologis? Dia akan meningkat rasa libidonya itu akan lebih tinggi, kepuasan dia, kenikmatan dia dia dapat pada saat dia memperlihatkan kepada orang lain, targetnya dia, terus orang lain itu ketakutan. Justru kalau ngeliat kayak gitu, para pemirsa bisa ngeliat kejadian kayak gitu, mesti teriak, Bapak ini apaan sih? Mesti gitu loh, Bapak kok buka-buka celana di sini, kasih tau gitu, lihat nih semuanya satu bis, lihat nih. Nah, dia itu langsung cutting tuh. Harus berani berreaksi ya? Nah, ini enggak, dia pada saat memperlihatkan atau mendekatkan, jadi nanti dideket-deketin misalnya cewek nih berdiri dari belakang gitu loh, atau disentuh di bagian tertentu, nah kalau ekssepsionis dia memang memperlihatkan, itu dia merasa orgasmenya di situ gitu loh, merasa kenikmatannya di situ memang. Iya, dan Pak Popi dan juga Ira, bahkan kita banyak melihat di Youtube atau media sosial, ada banyak video-video semacam itu yang kemudian dipublikasikan gitu. Apakah kemudian ini kita bisa mengatakan bahwa media juga, apapun itu, bentuknya turut andil seperti itu? Iya, jadi begini, manusia learning belajar dari lingkungan pertama, gitu kan, seorang anak belajar dari lingkungan, dia ngeliat lingkungannya seperti apa sih? Jadi, kalau misalnya seorang anak yang ditinggal di prostitusi, lingkungan radius prostitusi, sudah otomatis dia learning, get something di situ terhadap masalah seksual, image negatif, dan lain-lain. Nah, kemudian dia ngeliat, anak juga belajar dari visual, jadi dari TV, tayangan, gadget, informasi, dia belajar, masuklah ke bawah pikirannya sadar. Kemudian juga belajar diajarkan, dilatih untuk berada di posisi itu. Nah, semua informasi berkaitan sama pelecehan seksual, berkaitan sama seksual, yang salah menginformasikan, menjadikan anak tersebut menjadi manusia yang tumbuh dewasa, remaja kelak, karena libido yang mulai berkembang, menjadi perilaku yang di input tadi. Nah, si anak remaja ini akhirnya berperilaku dong dengan orang lain, dia tidak pernah mendapatkan kalau misalnya perilaku yang salah di feedback. Enggak, karena kan orang tuanya gak memperhatikan, atau lingkungannya gak memperdulikan, dia tumbuh besar dengan kondisi itu, maka ini salah disorientasi, disfungsi terhadap seksual itu. Maka jadinya ekshibisionis. Jadinya ada yang salah dari dia berkata sama seks, sehingga akhirnya bentuknya adalah melecehkan dengan kata-kata. Jadi kan kekerasan seksual itu ada yang ringan, sedang, dan berat. Kalau yang ringan itu bentuknya hanya mengeluarkan kalimat-kalimat, katakanlah yang vulgar, SMS, gambar-gambar di dalam grup temannya. Dan itu berarti dalam proses kehidupan manusia tidak terjadi begitu saja ya, ada sebuah proses yang kemudian... Kemudian masuk lagi ke sedang, sedang itu udah mulailah dia dengan menyentuh, masih merabah. Merabah-merabah misalnya seorang remaja dirabah atau apa gitu loh, kondisi-kondisi. Contohnya ya, seorang artis idola, dia idolanya banyak cewek-cewek, wah ada gitu, si cewek ini ada remaja yang tergila-gila sama dia. Terus cium dong, gitu kan. Padahal itu bentuk pelecehan. Itu pelecehan loh. Dia cium, boleh pegang gak tangannya? Dipegang, itu pelecehan tingkat sedang. Iya. Sedang ya, pelecehan tingkat berat, udah mulai dia menyerang, memperkosa, itu berat. Nah, sekarang remaja putri kita atau anak-anak tahu gak disentuh bagian tertentu tidak boleh. Iya. Gitu loh, kamu tidak semurah itu. Bapak-bapak, kita akan membahas lebih lanjut lagi bagaimana supaya para remaja putri kita yang kemudian nanti menjadi beranjak... Sebagai perempuan dewasa ya. Iya, betul. Sekaligus kita membahas lebih detail bagaimana mencari tahu ini masalahnya apa sih untuk membuat para wanita begitu ya, bisa merasa aman. Aman. Lepas publik begitu ya. Tapi kita harus lanjutkan di segmen berikutnya ya. Oke. Bu Ustri dan Mbak Popi. Pemirsa, kami akan kembali usai jurnal berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.